Saudara-saudara sekalian, Instructional Design seperti apa yang harus dipersiapkan dalam model pembelajaran jarak jauh? Atau yang dikenal dengan e-learning atau pembelajaran daring. Pada intinya, ada sejumlah urutan-urutan langkah-langkah yang harus kita pahami sebelum kita sebagai pendidik bersedia untuk menjadi dosen atau guru yang mempersiapkan peserta didik untuk bisa menjadi seseorang yang mencapai tujuan pembelajaran melalui mekanisme pendidikan jarak jauh. Yang pertama tentu saja adalah menentukan seperti apa target yang ingin kita capai pada akhir sesi pembelajaran atau pada akhir program pembelajaran. Kita sering menyebutnya sebagai Instructional Objective. tujuan pembelajaran. Tidak ada pembelajaran yang tidak ada tujuannya karena kata pembelajaran sendiri bermakna untuk dipersiapkan, didesain. Jadi kita mulai dari akhir, yaitu by the end of the session, by the end of the program. Ketika program berakhir, ketika sesi berakhir, peserta didik diharapkan sudah bisa apa. itu kita pakai sebagai target ujung di sana. Kemudian yang kedua baru kita lihat, di mana posisi peserta didik pada saat ini. Peserta didik belum tentu semuanya homogen, ada yang heterogen, ada yang kemampuan yang A, B, C, dan D. Nah, kita harus tahu karakteristik peserta didik kita yang sekarang ini. Nah, kalau ini kita bandingkan yang ingin kita tuju kompetensi dengan kompetensi yang mereka miliki, maka kita akan melihat gap. Gap itulah yang harus kita tutupi selama program atau proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kita harus melakukan nomor tiga. Memetakan situasi pembelajaran atau lingkungan belajar di sekitar kita, di sekitar siswa, di sekitar pendidik, dan juga model-model komunikasi berbasis teknologi yang mungkin dilakukan. Karena mungkin peserta didik terdiri dari berbagai jenis latar belakang yang tinggal di tempat yang berbeda-beda dengan kemampuan teknologi yang berbeda-beda. Nah, setelah itu baru kita lihat nomor empat. Melihat situasi seperti itu, mari kita lakukan yang namanya instructional analysis, yaitu tahapan-tahapan seperti apa yang akan kita lakukan agar peserta didik nanti bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Tahapan itu adalah urutan-urutan. Ada yang bilang pembabakan. Tentu saja urutan atau pembabakan ini harus dilihat dalam konstelasi bahwa kita tidak akan bertemu dengan peserta didik karena sedang dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau butir-butir instructional sudah kita urutkan, ajarkan ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, mana yang berurutan, mana yang bisa simultan, barulah kita tentukan strategi pembelajaran seperti apa. Nah, karena sudah kita bagi-bagi berdasarkan butir-butir instruksional, mungkin setiap butir instruksional itu yang mengarah pada pencapaian subkompetensi tertentu harus dilakukan dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin dalam satu sesi, project-based learning yang paling cocok diterapkan. Sementara untuk sesi yang lain, gamification adalah yang paling tepat. Kemudian untuk sesi yang lain, collaborative learning yang harus dipilih agar efektif. Nah, kalau sudah kita menyusun strategi pembelajaran itu, per masing-masing sesi, kita harus secara detail membuat pendekatannya, agenda pada saat kita belajar. Sebelum sesi dimulai, ketika sesi dimulai, dan setelah sesi dimulai. Ingat, orang tidak bisa melihat tatap layar 2 jam, 3 jam, 4 jam, sebagaimana kalau kita belajar di dalam ruang kelas. Banyak orang keliru menggunakan Zoom, menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams, atau Google Meet, itu berjam-jam. Tentu saja strategi pembelajaran seperti itu tidak efektif. Karena mata kita punya keterbatasan. Otak kita juga memiliki keterbatasan dengan kebatasan dalam melakukan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita setiap sesi harus punya pendekatan yang pas. Sebelum, ketika, dan setelah sesi berakhir. Setelah itu, barulah saatnya kita menentukan, hmm, materi apa yang perlu kita ambil untuk mendukung proses saya itu. Bahan pembelajaran seperti apa yang harus saya siapkan untuk mendukung model pembelajaran seperti itu. Bahan pembelajaran bisa kita buat sendiri, by development, atau kita pergunakan yang sudah ada. Yang ada di internet, yang ada di YouTube, dan lain sebagainya. Atau by utilization. Nah, setelah itu, barulah kita mempersiapkan semua detail itu, dan kita berikan kepada peserta didik, karena mereka layak, atau mereka wajib, atau mereka punya hak untuk tahu bagaimana proses pembelajaran jarak jauh akan diselenggarakan. Ya, jadi no surprise. Mereka harus tahu dari depan apa yang harus mereka lakukan hingga proses pembelajaran berakhir. Ingat, pembelajaran jarak jauh sangat membutuhkan kemandirian yang tinggi. Dan jangan lupa, saudara-saudara sekalian, pada awal tadi, ketika Anda memenetapkan tujuan pembelajaran, ada satu pokok yang harus Anda ingat. Setelah tujuan pembelajaran di awal tadi Anda tetapkan, di akhirnya Anda harus tahu bagaimana cara Anda mengetahui kelak bahwa peserta didik sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Misalnya dengan cara observasi, dengan cara dites, dengan cara mereka diminta mendemokan, dengan cara mereka diminta untuk membuat suatu artefak atau apapun. Kenapa? Karena nanti di belakang itu akan diujikan kepada peserta didik. Diujikannya di belakang, tetapi mempersiapkan cara mengukurnya itu sudah ada di depan ketika Anda mempersiapkan tujuan pembelajaran. Banyak orang membuat tujuan pembelajaran yang mereka tidak tahu cara mengukurnya karena jarak jauh. Menurut saya, kalau mereka tidak tahu cara mengukurnya, berarti tujuan pembelajaran itu tidak visible karena kita tidak tahu cara mengevaluasinya. Dan jangan lupa, saudara-saudara sekalian, semua ini harus transparan, diberitahukan kepada seluruh peserta didik, karena banyak sesi pembelajaran atau e-learning yang dilakukan istilahnya itu sambil jalan. Jadi kita lihatlah minggu depan ngapain, kita lihat lagi lah minggu depan ngapain, dan itu biasanya tidak akan berhasil. E-learning harus sudah selesai didesign di awal, sehingga peserta didik tahu apa yang harus dilakukan, sehingga selama pembelajaran itu semuanya bisa berjalan dengan baik karena sudah didesign dengan baik. Pelajarilah instructional design untuk distance education. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.